Intro Halo guys, ketemu lagi di channel Ndwellovers Mimin akhirnya menemukan bocoran pertama untuk Boruto Manga Chapter 10 Dan kita akan melihat banyak hal penting di bocoran ini Terutama tentang bagaimana Himawari dan Kurama Seperti apa? Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Let's check it out Manga Boruto Chapter 10, Tubul Vortex akan tayang pada tanggal 20 Mei Dan dimulai dengan cover chapter kali ini akan diisi oleh Himawari dan Mini Kurama Kita tahu jika di akhir Chapter 9, akhirnya Kurama muncul di hadapan Himawari Tapi Kurama terlihat berbentuk kecil, seperti ini adalah versi Mini dari Kurama Nah selain muncul di cover, Kurama dan Himawari juga akan lebih banyak disorot pada chapter kali ini Dibanding dengan Sarada yang bertarung dengan Hidari Sepertinya Kurama akan menceritakan bagaimana dirinya bisa bangkit kembali Dan juga mungkin bisa saja disini Kurama juga mengungkap misteri yang sebenarnya Tentang nasib Boruto dan Kawaki Mungkin saja Kurama termasuk yang tidak terpengaruh oleh Zeno milik Aida Sehingga Kurama bisa memberitahukan kepada Himawari mengenai tertukarnya takdir Boruto dan Kawaki Dan bisa jadi juga Kurama sudah mengetahui tentang nasib Naruto dan juga Hinata Jadi Himawari akan mengetahui banyak hal dari Kurama Nah ternyata di sisi lain kita bisa melihat juga pertarungan antara Sarada dan juga Hidari Dan disini Sarada berhasil melukai Hidari dengan menggunakan Chidori Pertarungan antara Sarada dan Hidari ini sebenarnya sudah diprediksi oleh semuanya Apalagi mengingat Sarada yang sudah merasakan chakra ayahnya yang sekarang sudah menjadi milik Ego Shinju yang bernama Hidari Pertarungan antara keduanya pastinya akan luar biasa dan diperkirakan Sarada akan mengaktifkan mata mengecu syaringannya Fakta yang unik lainnya justru terlihat dari Boruto yang diinformasikan Boruto akan bersembunyi Mungkin sepertinya Boruto ingin langsung menghadapi Jura dan menyelamatkan Himawari Tapi dia harus bersembunyi terlebih dahulu untuk menonaktifkan efek karma yang sudah menyebab di tubuhnya Kita tahu jika Momoshiki masih ada di tubuh Boruto Jika Boruto membiarkan karma menyebab di seluruh tubuhnya maka dia akan dikendalikan lagi oleh Momoshiki Karena itu Boruto memerlukan waktu untuk bisa menonaktifkan karmanya Di sisi lain Jura terus mengejar tim 10 yang membawa Himawari Sepertinya Jura akan sangat kesal karena Himawari berhasil dibawa kabur oleh Inojin dan juga teman-temannya Di sini mungkin saja Jura akan melakukan sesuatu terhadap mereka Entah itu kekuatan Ego Shinjunya yang lain akan dikeluarkan Ada hal yang unik di spoiler pertama chapter 10 ini Yaitu bagaimana Kurama dan Himawari akan berbicara sangat panjang lebar Tapi di akhir chapter akan diperlihatkan bagaimana Himawari menggunakan kekuatan Kurama Dan rambutnya pun langsung berubah menyerupai Kushina Kalau teman-teman bisa mengingat bagaimana Kushina ketika marah Rambut panjangnya itu seperti langsung membentuk ombak Nah hal seperti itulah juga yang akan terjadi pada Himawari Yang unik di sini ternyata yang bisa men-trigger transformasi kekuatan Kurama dalam Himawari Karena Himawari melihat Inojin yang terluka parah Sehingga pada akhirnya dia menggunakan kekuatan Kurama Tapi dari akun Rai Yang dikenal selalu memberikan bocoran yang selalu tepat Disebutkan jika Kurama Mode milik Himawari Sama seperti ketika Naruto belum menjinakal kekuatan Kurama Jadi versinya adalah versi liar Tetapi di Himawari tanpa jubah gelembung Jadi akan sama persis seperti ketika Naruto saat itu berhasil mengambil chakra Kurama Tapi belum bisa membuat Kurama berteman dengannya Kalau kita lihat dengan kekuatan apa yang dimiliki Naruto ketika memasuki Mode Kurama seperti itu Maka Himawari pastinya akan punya kemampuan yang hebat Dimana dia akan memiliki kecepatan setara dengan Yellow Flash Seperti ketika Naruto bertarung dengan Rai Kage Selain itu juga Himawari akan bisa merasakan chakra negatif Dan jika diperkuat dengan mata belakugannya Mungkin saja dia bisa menciptakan suatu jutsu yang luar biasa hebat Nah itulah bocoran pertama dari Boruto Maka Chapter 10 Nantikan bocoran-bocoran selanjutnya ya Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax